Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama datang di channel aku, Pawan Maizaki Di videoku kali ini, saya mau berbagi resep Cara bikin sayur bening bayam Ini sayur favorit anak saya ya Ini cara bikinnya gampang banget Dan resepnya sangat simpel Dan rasanya pasti enak, anak-anak pasti suka Ikutin terus videonya sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa Klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep dari Pawan Maizaki Berikutnya, terima kasih Pertama-tama kita didihkan 1 liter air Jangan lupa ditutup Kemudian, jika sudah mendidih seperti ini Kita masukkan bumbunya Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih Yang sudah diiris Dan 1 siung bawang merah yang sudah diiris Ini bumbu kita masukkan setelah air mendidih Ini fungsinya agar bumbunya itu tidak pengar Setelah itu, masukkan 1 buah wortel ukuran besar Iri sesuai selera Juga 1 buah jagung manis Potong sesuai selera Kita masak hingga si wortel dan si jagung ini Sudah empuk dan matang terlebih dahulu ya Misalkan bunda mau pakai rempah temu kunci Silahkan saja ya Di sini saya tidak menggunakan Karena satu keluarga saya itu tidak terlalu suka Kemudian, jika sudah empuk dan matang Wortelnya atau jagungnya seperti ini Kemudian, kita tambahkan seasoning Yaitu 1 sendok teh garam Kemudian, tambahkan juga 1 sendok teh penuh gula pasir Ini opsional Aduh hingga merata Kemudian, setengah sendok teh kaldu bubuk Ini misalkan mau diganti pakai micin juga bisa Lalu, masukkan satu ikat bayam Ini bayamnya, ukurannya tidak terlalu besar Ikatannya ya Jadi, sedeng saja Kemudian, kita aduk Masak hingga bayam layu saja Untuk memasak bayam ini Tidak perlu lama-lama ya bunda Agar nutrisinya itu tidak hilang Jangan lupa nanti koreksi rasa kurang apa Setelah itu, kalau bayamnya sudah empuk dan layu Kita masukkan satu buah irisan tomat Agar lebih seger Aduk sebentar Oke, siap disajikan Gampang banget kan bunda? Ini warnanya cantik banget Ada merah, hijau, kuning, dan orange Dan pastinya sayurnya masih segar banget Ini cocok banget dinikmati pakai sambal tomat Tempe goreng Atau pakai ikan cue goreng ya Wah, ini enak banget bunda, beneran Nah bunda, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba ya Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Maizaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur soon Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax